Rahasia Istana Terlarang Jelit 20 Orang yang ada di sebelah kiri mempunyai perawakan yang tinggi besar, wajahnya berwarna merah darah dengan serasang tongkat besi Tiat Hoaichi yang tersoren di panggungnya. Ia mengenakan jubah warna merah, sepatu warna merah dan seluruh tubuhnya merah bagaikan kobaran api. Sedang orang yang ada di sebelah kanan berjubah biru menyoren pedang. Dia bukan lain adalah si pelajar bertangan dingin Tian Tian Goan. Dan orang yang ada di tengah memakai jubah warna hitam, di atas alis sebelah kirinya terdapat codet bekas bacokan golok, hingga alisnya yang panjang dan tebal terpotong jadi dua bagian. Setelah melihat siapa yang datang dengan suara liring Xiao Ling segera berbisik, si pelajar bertangan dingin itu berani mengejar sampai ke sini. Aku rasa dia pasti sudah membuat suatu persiapan. Mungkin saja kedua orang itu adalah anggota dari Lem Hing Gohiong. Aku si pengemis tua pun mempunyai perasaan yang sama kalau benar mereka adalah manusia-manusia dari lima lakne. Aku rasa Chang Yap Ching bukan tandingannya. Kita harus segera munculkan diri untuk membantu dirinya. Tidak mengapa, lebih baik kita perhatikan dulu secara diam-diam, untuk sesaat Xiao Ling tak dapat menebak maksud hati Sun Putsia, terpaksa ia menurut dan berdiri membungkam di tempat semula. Sungguh cepat gerakan tubuh ketiga orang itu. Dalam sekejap mati mereka sudah berada di hadapan Chang Yap Ching dan berhenti kurang lebih 45 di depan jago muda dari Butong Pei ini. Tampak orang berbaju hitam yang berada di tengah menoleh dan memandang sekejap ke arah Tian Tiong Goan lalu tanyanya, apakah orang itu bukan, kalian bertiga hendak cari siapa tegur Chang Yap Ching sambil memutar pedangnya. Xiao Ling jawab orang berbaju hitam sambil menyapu wajah jago muda itu beserta keempat orang tooti yang lainnya. Tidak salah, Xiao Tai Hiap memang berada di dalam kuil ini dan tidak sulit bila kalian bertiga jika mau bertemu dengan dirinya, tetapi sebelum itu kalian harus menangkan dulu pedangku ini HMM siapakah sejak Xiao Ling terjun ke dalam dunia persilatan jejaknya selalu misterius pikir Chang Yap Ching di dalam hati. Tetapi setiap kali ia berhasil menonjolkan diri, dalam waktu yang singkat bukan saja namanya telah terkenal di kolong jagad bahkan secara diamdua dia sudah menjadi orang yang paling dihormati dalam bulim, setelah lewat beberapa saat lagi tidak sukar baginya untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin bulim. Sebaliknya kami partai butong sudah bertahun-tahun lamanya tancapkan kaki di dunia persilatan, dia bukan saja nama besarnya sukar menonjol malah jangan-jangan partai kami bisa ternadih oleh nama besarnya. Seandainya ketiga orang itu memang benar-benar mau menantang Xiao Ling, kenapa aku tidak menggunakan kesempatan ini untuk kalahkan mereka. Di luar aku bertindak demi Xiao Ling tapi secara diam-diam aku bisa gemilangkan nama besar partai kami, saking asiknya dia berpikir sampai lupa seng alis berjubah hitam itu berkerut kencang, napsu membunuhnya memancar keluar dari balik sinar matanya, jelas ia merasa sangat gusar, tetapi entah apa sebabnya ternyata rasa marah yang bergolak dalam hatinya ditekan selalu, terdengar ia bertanya setelah mendehem berat. Apakah kau anak murid Butong P sedikit pun tidak salah, Cai Hai adalah Chang Yap Ching anak murid partai Butong. Kalian bertiga berani datang kemari menantang Xiao Tai Hiap. Aku rasa kamu tentu bukan manusia tanpa nama bukan lima rasul dari Lem Hai, kau tentu pernah mendengar bukan sahut orang berbaju hitam itu sambil langkat tangan kanannya dan perlihatkan lima jari. Chang Yap Ching tertegun. Ah ah ah, sudah lama Cai Hai mendengar akan nama kalian sahutnya tanpa terasa. Selama ini orang berjubah serba merah yang ada di sebelah kiri serta pelajar bertangan dingin Tian Tiong Goan membungkam dalam seribu bahasa. Jelas hal ini menunjukkan bila mana kedudukan orang berjubah hitam ini jauh lebih tinggi daripada mereka berdua. Terdengar orang berjubah hitam itu berkata kembali, kalau kau sudah tahu akan nama besar lima rasul, ayo cepat lapor ke dalam, apa yang perlu dilaporkan laporkan kepada Xiao Ling dan katakanlah lima rasul dari Lem Hai ada urusan penting dan hendak bertemu dengan dirinya, Cui cuma bertiga, kenapa disebut lima rasul hijau membesi seluruh wajah orang berbaju hitam itu hingga tampak begitu menyeramkan, jelas orang ini mempunyai perangai yang buruk dan watak yang sangat berangasan, tetapi oleh sesuatu kekuatan yang tak terwujud ia tak bisa mengumbar tabiatnya dan seakan-akan terbelenggu. Dengan paksaan diri di tangannya emosi dan golakan hawa amarahnya. Tampak dia menggelengkan dan berseru, apakah kau ingin mengetahuinya sampai jelas sedikit pun tidak salah, mendadak orang berjubah hitam itu mendepakan kakinya ke atas tanah. Pasir dan batu berterbangan memenuhi angkasa, di atas permukaan tanah yang keras seketika muncul sebuah bekas kaki sedalam dua cun, sahutnya dengan dingin, Chai He adalah Sohun Chi yang si telapak mementot Sukma Sun Seng, dalam lima rasul dari Lem He menduduki urutan kedua, sinar matanya beralih ke arah orang berbaju merah di sebelah kirinya. Dan dia adalah Samte kami Chai Wee kembali matanya beralih ke arah Tian Tiong Goan. Dan dia adalah Goh Te kami si pelajar bertangan dingin Tian Tiong Goan. Nah apa yang ingin kau tanyakan lagi Sun Put Sia dan Sia Wuling yang bersembunyi di belakang pintu dapat mendengar semua percakapan itu dengan cepat pengemis tua itu jadi keheranan bisiknya, tempo dulu lima manusia laknat dari Lem He pernah membasmi habis semua anggota dari partai Chiang Sia serta Goh Ye, waktu mereka kejam, buas dan tidak berperi kemanusiaan, sedikit-sedikit saja lantas turun sangat membunuh. Kenapa sikapnya hari ini begitu sadar dan lunak sungguh aneh kalau ditinjau dari wajahnya yang penuh diliputi napsu membunuh, jelas hawa gusar yang bergelora dalam dadanya saat ini sukar dilukiskan lagi dengan kata-kata. Cuma saja ia bersabar terus mempertahankan diri nah disitulah letak keanehannya, ia bersabar diri dan menekan hawa gusar yang berkobar dalam dadanya, Maksud dan tujuannya tidak lain ingin bertemu dengan dirimu, dengan tidak dapat menahan kesabarannya lantas ia telah bertanya lagi, apa maksudmu kami bertiga mencari Xiaoling berada di sini atau tidak? Kau harus tahu bahwa kesabaran Cai Hai ada batasnya, teriak si telapak pembetut Sukma penuh kegusaran. Xiaoling siap melangkah keluar dari tempat persembunyiannya, namun Sun Put Xia segera menahan tubuhnya seraya berbisik, jangan gugup, tunggulah sejenak lagi Chang Yap Ching yang ada di kalangan ingin sekali mencemerlangkan nama partainya. Ia segera kebas pedang di tangan dan berseru, tidak sulit kalau kau hendak berjumpa dengan Xiaoling Tai Hiap namun tembusi dulu pos pertahanan ini, kalau terus menerus menyusahkan diriku, entah apa maksudmu yang sebenarnya ia lantas sulapkan tangan kirinya. Ada di sebelah kiri dengan cepat meloncat keluar, tangan kanannya diayun dan dengan keras ya cengkeram pedang Chang Yap Ching. Jago muda dari Butong Pei ini tidak menyangka kalau serangan musuh datangnya begitu cepat, hampir saja pedangnya kena dirampas. Dalam keadaan terdesak dan gugup, cepat ia loncat mundur lima dipa ke belakang. Pedangnya diayun dan menciptakan serentetan bunga pedang. Chai Wee membentak keras. Wees tangan kanannya diayun ke muka mengirim satu pukulan dasyat. Badannya maju dua langkah ke depan dan tangan kirinya segera mencabut keluar tongkat besi yang tersoran di bahunya. Bukan saja gerak-geriknya gagah dan ampuh, serangannya tajam dan mengerikan, ternyata ia sudah anggap pedang baja di tangan Chang Yap Ching itu bagaikan benda yang tak berharga. Chang Yap Ching sendiri terperanjat luar biasa tak kalah merasakan datangnya angin serangan lawan yang begitu dasyat bahkan mengandung daya tekanan yang hebat. Segera pikirnya, sungguh dasyat angin pukulan orang ini, rupanya dia bukan manusia sembarangan, dalam pada itu Chai Wee telah meloloskan senjatanya. Buru-buru Chang Yap Ching melancarkan serangan balasan, pedangnya dengan jurus sengkotukwa atau binatang berguguran di atas sungai menciptakan beratus-ratus titik cahaya tajam menyelimuti seluruh angkasa. Jurus serangan ini merupakan jurus yang ampuh di antara ilmu pedang butong kiam hoat, serangannya rapat dan tajam. Dalam serangan disertai pula dengan pertahanan membuat seluruh badannya terlindung dengan rapatnya. Siapa sangka Chai Wee Jiri dengan ancaman ini, tongkat besinya disodok ke depan dan menyerang masuk melalui cahaya pedang yang sangat rapat tadi. Tera-a-a-ang. Tera-a-ang suara bentrokan senjata berkumandang tiada hentinya membekikan telinga. Chang Yap Ching tak sanggup mempertahankan diri dan ia terdesak mundur satu langkah ke belakang, pergelangan tangannya secara rapat-rapat terasa kaku dan lindu. Setelah Chang Yap Ching dengan serangan dua tongkat besi di tangan kirinya, dengan cepat tangan kanannya meloloskan tongkat besi kedua dan melancarkan serangannya. Tahan tiba-tiba Sun Seng membentak Chai Wee tarik kembali tongkat besinya dan segera loncat mundur ke belakang. Kedatangan Chai Ha kemari sama sekali tiada bermaksud memusuhi kalian, kami mempunyai persoalan penting yang hendak disampaikan kepada diri Siao Ling Seru Sun Seng kembali seraya ulapkan tangannya Chang Yap Ching membungkam, apa yang dipikirkan dalam hatinya adalah jurus Seng Ha O Tukwa yang barusan berhasil dipecahkan oleh Kai Wee itu. Dia merasa serangan tongkatnya tanpa pakai aturan, namun entah apa sebabnya ternyata semua perubahan tadi berhasil dipecahkan. Ia merasa terkejut, kaget tercengang dan tidak puas. Tatkala Chai Wee melihat Chang Yap Ching tidak menjawab perkataan toakonya, gusar segera serunya, mungkin Siao Ling tidak berada di sini, orang ini sengaja berpura-pura tuli dan bisu, tak mau memperdulikan kita. Aku rasa tak usah kita banyak bicara lagi dengan mereka biarlah Siao Tejagal dulu orang ini serta keempat orang toosu tua hidung kerbau itu, pongkatnya segera dipersiapkan untuk melancarkan serangan kembali. Mendadak, terdengar gelap tertawa nyaring berkumandang datang, seorang pemuda berpakaian ringkas perlahan-lahan munculkan diri dari balik pintu. Orang itu adalah Siao Ling yang menyaksikan pertarungan antara Chai Wee dengan Chang Yap Ching. Hatinya merasa sangat terperanjat, segera pikirnya, orang itu bertempur tanpa memakai aturan tetapi setiap serangan dan hantamannya mengandung daya tekanan yang luar biasa, mungkin Chang Yap Ching bukan tandingannya. Karena itulah sambil tertawa terbahak-bahak ia lantas munculkan diri mendekati orang Shisun itu, Chang Yap Ching melirik sekejap ke arah Siao Ling, dengan wajah jengah ia masukkan kembali pedangnya ke dalam sarung dan mengundurkan diri ke samping. Dari serangan Chai Wee yang ganas serta daya tekanan yang dasyat dalam gerakannya yang sederhana itu pemuda Shisyao lantas berpendapat bila ia tidak memiliki tenaga dalam yang sakti dan maha dasyat, murni otaknya berputar mencari akal untuk menghadapi dirinya. Tampak si telapak tangan pembetut Sukma Sun Sen maju dua langkah ke muka, setelah menjurah katanya, apakah saudara adalah Siao Ling? Siao Ling tidak menjawab. Matanya menyapu sekejap keadaan lawan di mana ia jumpai kesembilan orang lelaki berbaju hitam mengiringi ketiga orang itu, berdiri jauh di belakang Sun Seng, telah termenung sejenak ia menyahut, Chai Hei memang Siao Ling adanya, entah ada maksud apa kalian bertiga datang mencari aku tadi, adik kami telah melakukan kesalahan terhadap dirimu, di sini Chai Hei mohonkan maaf, ah ah ah, tidak mengapa seru Siao Ling sambil tertawa hambar, sementara hatinya tercengang pikir ya, sebetulnya apa yang telah terjadi apakah kedatangan mereka tidak untuk balas dendam bagi kekalahan yang diderita Tian Tiong tadi, terdengar Sun Seng mendehem ringan dan berkata kembali, Kami lima bersaudara dari Lem Hei tidak pernah mempunyai maksud untuk memusuhi diri Siao Tai Hiap, namun apa daya takdir menentukan demikian ditambah pula jenbok hang menghasut dari belakang, hingga akhirnya kami terpaksa sudah berbuat kasar terhadap diri Siao Tai Hiap, kau tak usah sungkan-sungkan terus terang saja Siao Teh katakan, bahwa kedatangan kami kali ini pertama adalah untuk minta maaf dan kedua, ada suatu urusan hingga terpaksa kami harus merepotkan Siao Tai Hiap Siao Ling berpaling. Ia jemput sunput Sia telah menyusul ke sisi tubuhnya, namun jago tua sudah punya pengalaman luas dan telah lama berkelana dalam dunia persilatan ini sedang berdiri dengan wajah bimbang dan ragu jelas ia pun dibikin tercengang oleh sikap orang. Ketika Sun Seng tidak mendengar jawaban dari Siao Ling kembali dia menjura sambil berkata, maukah Siao Tai Hiap membantu diri kami katakan dulu persoalan apa yang sedang kau hadapi. Nanti Chai Hei baru ambil keputusan Sun Seng tertunduk, dengan nada lirih sahutnya, sejak terjun ke dunia Kangou kami lima bersaudara dari Lem Hei belum pernah mohon bantuan orang lain, tapi hari ini terpaksa kami harus memohon kepada Siao Tai Hiap agar suka ringan tangan menolong kami, terangkanlah dahulu persoalan apa yang sebenarnya kalian hadapi karena semakin bingung terpaksa si anak muda itu berkata demikian. Sejak berkelana dalam dunia Kangou banyak permusuhan yang telah kami ikat, tentunya Siao Tai Hiap pernah mendengar bukan peristiwa pembasmian terhadap Partai Ching Sia serta Partai Gou Biye yang kami lakukan tempo dulu, meskipun tidak paham apa maksudnya pihak lawan berkata demikian, namun Siao Ling mengangguk juga. Tidak salah, bila persoalan itu sudah Siao Teh utarakan keluar namun Siao Tai Hiap tak sudi menolong. Bisa jadi kami lima bersaudara dari Lem Hei tak ada mula lagi untuk tancapkan kaki dalam dunia persilatan, jelas maksud perkataan itu adalah mengartikan bila masalahnya telah dikatakan maka bila Siao Ling tak mau menolong, mereka tentu akan memaksa terus. Bila mana permintaan saudara adalah permintaan yang terbuka dan jujur maka bagaimanapun juga aku orang Siao pasti akan membantu dengan segenap tenaga, sebaliknya kalau perminataan itu adalah permintaan yang kelewat batas dan memalukan sekalipun kepalaku dipancung, jangan harap Chai Hai Sudi mengabulkan, Chang Yap Ching yang mendengar perkataan itu diam-diam merasa malu sendiri pikirnya, Siao Ling betul-betul manusia budiman yang bijaksana, aku benar-benar bukan tandingannya, baik jawab Sun Seng sesudah termenung sejenak. Sekalipun sudah Siao Teh katakan dan Siao Tai Hiap tak sudi menolong Chai He pun tidak akan memaksa, nah katakanlah secara tiba-tiba Elo Otoa serta Elo Osu dari kelima saudara telah mengindap penyakit edan yang parah, kami tahu bahwa di kolong langit dewasa ini cuma Siao Tai Hiap seorang saja yang sanggup menyembuhkan penyakit ini. Kami mohon agar Siao Tai Hiap suka menolong kami dan sembuhkan penyakit Elo Otoa serta Elo Osu kami. Lima bersaudara dari Lem He pasti tak akan melupakan budi kebaikanmu itu mengobati penyakit edan seru Siao Ling tertegun. Tidak salah, sakit yang diderita Toako serta Sute kami datangnya terlalu mendadak, meskipun cuma 12 jam namun mereka sudah gelah hebat hingga saudara dan kena kalam pun tak dinilai lagi. Telah kujelajahi daerah sekeliling tempat ini, 13 orang tabib telah kami undang namun mereka tak sanggup menyembuhkan penyakit itu, sebab itulah maka terpaksa kami harus merepotkan diri Siao Tai Hiap kalau urusan menyembuhkan penyakit Buye Tooti yang adalah jago yang lihai pikir Siao Ling. Aku orang si Siao sama sekali tidak mengerti akan ilmu pertabiban, kenapa mereka mencari aku dari sakunya Sun Seng ambil keluar secari kertas, sambil diangsurkan ke muka sahutnya, apakah Siao Ling Tai Hiap kenal dengan si pengirim surat ini Siao Ling segera menerima surat itu dan dibaca isinya, penyakit aneh yang diderita saudara kalian sangat ganas dan berbahaya, bila mana di dalam 24 jam tidak disembuhkan maka urat nadinya akan pecah dan mati binasa. Keadaannya mengerikan dan mendirikan bulu Roma. Untung Tian Maha Pengasih, dengan ini kutunjukkan satu jalan hidup buat kalian. Satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan penyakit edan ini kecuali dirimu adalah Siao Ling, tetapi sayang aku masih ada urusan lain yang harus dikerjakan maka tak bisa kubantu kamu semua. Menggunakanlah kesempatan yang sangat baik ini untuk mohon bantuan Siao Ling, sederhana sekali isi surat itu, dibawahnya tidak tercantum pula tanda tangan ataupun tanda apapun jua. Siao Ling berdiri tertegun, dibacanya berulang kali surat tadi sedang dalam hati ia tidak habis mengerti siapakah yang sedang mengajak dia bergurau. Apa yang ditulis dalam surat itu tanya Sun Putsia. Bacalah sendiri lociam poe Sun Putsia menerima surat tadi dan dibacanya, dalam hati ia merasa tercengang dan tidak habis mengerti. Siao Tai Hiap, kau tentu kenal dengan orang ini bukan tanya Sun Seng. Soal ini, kalau tidak kenal, mana mungkin dia bisa memberi petunjuk kepada kalian sambung Sun Putsia dengan cepat. Siao Ling jadi terperanjat segera pikirnya, menyembuhkan sakit seseorang menyangkut mati hidup orang itu, mana boleh kuanggap sebagai suatu permainan sementara dia mau membantah. Sun Putsia telah berkata lebih jauh, dimanakah dua orang terluka itu berada dalam sebuah rumah manusia bijaksana yang penuh welas asih, Setelah dia mengetahui akan kejadian ini sudah tentu akan membantu sekuat tenaga, Chai Hei merasa amat berterima kasih atas kesediaan Siao Tai Hiap untuk menolong kedua orang saudara kami, tetapi sayang kalian bersekongkol dengan Jen Bok Hang sedangkan ketua dari perkampungan Pek Hoa San Chung adalah musuh besar dari Siao Tai Hiap. Seandainya kami menolong kedua orang saudara bukan berarti kami telah mengundang musuh yang lebih tangguh kalau Siao Tai Hiap suka menolong Toa Ko serta Sute kami, dengan sendirinya kami lima bersaudara dari Lem He tak akan membantu Jen Bok Hang lagi untuk memusuhi diri Siao Tai Hiap. Haaah, 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 sunput Sia segera tertawa terbahak-bahak, Sambil menuding ke arah Tian Tiong Goan serunya, go te kalian dengan membawa jago-jago lihai dari perkampungan Pek Hoa San Chung telah turun tangan keji dan melukai beberapa orang saudara dari Siao Tai Hiap dengan senjata rahasia beracun. Bagaimana pula pertanggungan jawab kalian terhadap persoalan ini Chai Hei datang kemari justru hendak menyembuhkan luka beracun yang mereka derita buru-buru Tian Tiong Goan berseru. Sunput Sia mendengus dingin. HMM, kalau kami harus menunggu sampai kau datang memberi obat pemusnah, mungkin mereka sudah mati sejak tadi, Sun Seng melirik sekejap ke arah Tian Tiong Goan lalu berkata, ilmu pertabiban yang dimiliki Siao Tai Hiap sangat sempurna hanya senjata rahasia beracun saja tentu takkan menyusahkan dirinya. Go Te Kau telah berbuat salah terhadap Siao Tai Hiap, ayo cepat maju ke depan minta maaf, apa boleh buat, terpaksa dengan langkah perlahan Tian Tiong Goan maju dua langkah kemuka dan menjura. Bila mana Chai Hai sudah melakukan kesalahan terhadap Siao Tai Hiap, harap Siao Tai Hiap suka memaafkan dalam suatu petarungan sudah jema kalau saling luka melukai. Tak usah kau murungkan tentang persoalan itu, Siao Tai Hiap berpikiran luas dan berlapang dada, Chai Hai merasa amat kagum, HMM, HMM, kelicikan dunia kangou bagaimanapun juga harus dijaga jengek sunputsia dari samping. Siapa tahu kalau tindakan kalian saat ini bukan lain adalah hendak memancing Siao Tai Hiap masuk perangkap, walaupun lima bersaudara dari LAMHE seringkali turun tangan ke Jai namun belum pernah kami bicara bohong, lalu siapakah yang berdiri di belakang kalian jago-jago dari perkampungan Pek Hoa San Cung bagus sekali teriak sunputsia sambil tertawa dingin. Orang-orang dari perkampungan Pek Hoa San Cung pun berjalan bersama kalian, sudah semakin jelas lagi kalau surat itu bukan lain adalah siasat licik dari Jembok Hang, baiklah. Kalau kalian tidak percaya terpaksa aku harus bunuh dulu orang-orang dari perkampungan Pek Hoa San Cung ini sebagai pertanda bahwa ucapan kami adalah jujur mendadak ia putar badan dan menubruk ke arah barisan lelaki yang berada di belakangnya. Tampak sepasang telapaknya diayun berantai, dua orang lelaki berbaju hitam ini sebelum sempat mencabut keluar senjatanya telah roboh binasa di atas tanah. Chai Wieser Tatian Tionggoan pun segera mengikuti jejak kakaknya. Badan mereka menubruk ke arah lelaki berbaju hitam itu dan tampaklah bayangan tombak berputar cahaya pedang mengelung, dalam sekejap mati semua orang berbaju hitam yang ada di situ mati konyol tanpa sempat memberikan perlawanan. Menyaksikan keganasan orang dalam hati Siauling lantas berpikir, nama besar lima manusia laknat dari Lemhe benar dua bukan nama kosong belaka, bukan saja hati mereka kejam bahkan keji dan telengas sekali, sebaliknya Sun Put Sia sendiri pun tidak menyangka kalau ketiga orang itu segera bertindak setelah ia sampai tertegun dan berdiri melongo. Siaw Tai Hiap sekarang kak sudah percaya bukan? Sun Seng kemudian melangkah datang. Setelah kalian bertiga membinasakan jagoan dari perkampungan Pek Hoa San Chung, bagaimana pertanggungan jawab kalian di kemudian hari di hadapan Jen Bok Hang sebelum berkenalan dengan Siaw Tai Hiap? Kami memang dipergunakan oleh Jen Bok Hang untuk memusuhi Siaw Tai Hiap, tetapi kini sesudah kita bersahabat sudah tentu kami tak akan berbakti lagi kepada pihak perkampungan Pek Hoa San Chung, sekalipun kau binasakan Jen Bok Hang tak nanti aku sanggup menyembuhkan sakit edan yang diderita kedua orang saudaramu pikir Siaw Ling. Dia merasa bahwa persoalan ini tak bisa diundurkan lagi, sementara dia siap menerangkan kalau ia tak pandai ilmu pertabiban kembali. Sun Put Sia menimbrung lebih dulu, harap kalian bertiga menunggu sejenak di luar kuil, biar si pengemis tua rundingkan dahulu persoalan ini dengan diri Siaw Tai Hiap, jadi kawan atau jadi lawan semuanya terngantung pada keputusan Siaw Tai Hiap. Kalian berdua silahkan berlalu saudara Siaw, mari ikut aku di pengemis tua seru Sun Put Sia sambil putar badan dan berjalan masuk ke dalam kuil. Siaw Ling tak berkutik terpaksa dia mengikuti di belakang pengemis tua itu, setibanya di dalam kuil segera tegurnya, Loo Chiam Pue, kenapa kau sanggupi untuk menyembuhkan luka yang mereka derita apabila membiarkan lima manusia laknat dari Lem He membantu pihak perkampungan Pek Hoa San Chung dengan sekuat tenaga, itu berarti membuat Jen Bok Hang bagaikan harimau yang tumbuh sayap, kita harus berusaha untuk memisahkan kerjasama di antara mereka tetapi Bu Ampue sama sekali tidak paham akan ilmu pertabiban, dari mana bisa ku sembuhkan sakit edan yang mereka derita dalam hal ini keadaan aku si pengemis tua tiada berbeda denganmu. Itulah sebabnya kita harus rundingkan dahulu persoalan ini dengan diri Bu Ye Toh Tiang, ia percepat langkahnya dan lari masuk ke dalam pendopo tengah. Sementara itu Bu Ye Toh Tiang, Tiong Chow Siangku serta Sumakan sekalian sedang merasa keheranan karena lama sekali belum juga kedengaran ada suara pertempuran, melihat ketiga orang itu munculkan diri mereka segera menyongsong. Begitu tiba di ruang tengah, Sun Put Sia segera berseru, peristiwa aneh jarang terjadi dalam kolong langit, tapi tahun ini sungguh banyak yang telah terjadi, aneh, aneh, sungguh aneh, persoalan apa yang aneh tegur Bu Ye Toh Tiang. Heeh, 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 ruapannya kemampuan Siaw Ling yang disiarkan dalam kolong langit telah meningkat sehingga seakan dua persoalan apapun sanggup dilakukan olehnya. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Tiga orang bersaudara dari Lam He Ngo Hiong telah datang kemari untuk minta tolong Siaw Ling guna menyembuhkan sakit edan yang diderita saudara mereka, ah, 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 sudah terjadi kejadian seaneh itu tapi Seng Siaw Teh tidak mengerti sama sekali tentang ilmu pertabiban sahut Siaw Ling sambil melangkah masuk. Mana mungkin sakit edan dari Lam He sanggup kusembuhkan yang aneh lagi, dari mana mereka bisa datang mencari dirimu mungkin saja ada orang yang sengaja hendak menyusahkan diriku maka disuruhnya Lam He Ngo Hiong datang kemari untuk mencari aku sehingga kalau sampai aku tak mampu menyembuhkan sakit mereka maka antara mereka dengan kami akan terikat dendam sakit hati tidak salah, mungkin saja memang demikian sudah Siaw Teh tolak berulang kali tetapi mereka belum mau juga percaya lalu bagaimana menurut pendapat Siaw Teh Hiap mereka datang membawa sepucuk surat dalam surat tadi mengatakan bahwa hanya Siaw He yang sanggup menyembuhkan sakit edan tersebut maka Lam He Ngo Hiong ngotot terus memohon kepada diriku sudah kau sanggupi keadaan sangat mendesak tidak disanggupi pun rasanya tak mati siapakah yang menulis surat itu apakah Siaw Teh Hiap bisa kenali tulisannya sungguh menjengkelkan pada akhir surat itu sama sekali tak ada tanda tangannya Bu Ye Toti yang termenung sejenak kemudian jawabnya kalian memang Siaw Teh Hiap sudah menyanggupi mari kita tengok keadaan sakit mereka tapi Siaw He Pinto akan pergi bersamaan kita bekerja mengikuti keadaan pada saat itu Siaw Ling berpikir sebentar akhirnya dia mengangguk ya ah ah terpaksa kita harus berbuat demikian biarlah aku si pengemis tua berangkat bersama kalian seandainya sampai terjadi pertarungan dengan jumlah kita persis seorang lawan seorang tempat ini tak bisa didiami lebih jauh aku pun akan suruh mereka sekalian berangkat kata Bu Ye Toti yang dia berpaling memandang sekejap ke arah Imbiang Chu kemudian sambungnya turunkan perintah agar mereka semua siap sedia bawalah beberapa orang yang terluka parah itu menyingkir dari sini lalu kita akan bertemu lagi di mana EHM kalian berangkatlah lebih dulu ke Selat Wong Yang Koim Yang Chu mengiakan dan segera berlalu mari kita jumpai Lem Heng Go Hiong teriak Bu Ye Toti yang kemudian bersama Xiao Ling kemudian mereka lantas keluar dari kuil sementara itu si telapak pembetut Sukma Sun Seng sedang menanti dengan hati gelisah melihat mereka keluar dia maju menyongsong Xiao Tai Hiap kau suka berangkat bersama kami bukan serunya sambil menjura Xiao Ling berpaling memandang sekejap ke arah Bu Ye Toti yang kemudian menjawab Cai He ingin berangkat bersama dua Bu Ye Toti yang karena ilmu pertabiban dari Toti yang sangat lihai dan sempurna dia merupakan pembantu yang paling berharga bagiku Oha, sudah lama kami mengagumi nama besar Toti yang dengan senang hati kami persilahkan Toti yang untuk ikut berangkat menolong orang bagaikan menolong api urusan tak boleh ditunda dua lagi setelah kita setuju ayoh mari kita berangkat ajak Sun Putsya Bu Ye Toti yang berbisik memesan beberapa patah kata kepada Chang Yap Ching kemudian segera berangkat Begitulah di bawah pimpinan si telapak pembotot Sukma Sun Seng Cai Wie serta Tian Tiong Goan berangkatlah Xiao Ling sekalian mengikuti di belakangnya keenam orang itu merupakan jago-jago lihai dalam dunia persilatan perjalanan yang dilakukan dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh ini betul dua cepatnya luar biasa perjalanannya kian lama kian bertambah cepat Xiao Ling segera mengerti bila Lem Hei Sem Mo sengaja hendak mengunggul kemampuan larinya hawa murni segera disusulkan keluar dan ia percepat larinya enam sosok bayangan manusia berkelebat dengan cepatnya di tengah jalan gunung yang licin dan terjal begitu cepat seakan dua bintang kejora yang sedang mengejar rembulan kurang lebih empat puluh li kemudian Sun Seng baru berhenti serunya sambil berpaling kita sudah sampai Xiao Ling tertegun kiranya di mana mereka berhenti saat ini merupakan ujung daripada sebuah selat kedua belah sisi mereka merupakan dinding tebing yang menulang ke angkasa di hadapannya terdapat pula sebuah bukit menghalangi perjalanan mereka di dasar lembah penuh tumbuh semak belukar yang lebat serta pohon dua yang pendek suasana serta pemandangannya amat miskin dan seram di mana kedua orang saudara kalian Buye Toti yang segera menegur mereka berada di dalam sebuah goa yang rahasia sekali letaknya mari ikuti diri Cai He Xiao Ling sekalian tidak banyak bicara dengan ketat mereka ikuti dari belakang setibanya di bawah bukit yang menghalangi perjalanan mereka itu Sun Seng berhenti dan segera berseru lantang dua bocah pelindung kalian ada di mana tecu ada di sini jawaban yang tinggi lengking menyahut dari balik batu besar di tepi dinding tebing diikuti munculnya dua orang bocah berusia 4-15 tahun dengan memakai baju hijau dan menyoren pedang di punggung sekilas pandang Xiao Ling dapat melihat jelas wajah kedua orang bocah itu air muka mereka berdua berwarna hijau kekuning dua an seakan dua orang yang sudah lama kelaparan namun sorot matanya tajam bercahaya jelas mereka miliki tenaga kuakang yang sempurna empat buah sorot mati yang tajam dari kedua orang bocah itu menyapu sekejap wajah Xiao Ling lalu bersama dua menjurak ke arah Sun Seng sambil berseru menghunjuk hormat buat susyok bertiga tak usah banyak adat bagaimana keadaan sakit suhu kalian belum menunjukkan tanda dua membaik jawab Seng bocah yang ada di sebelah kiri ehm Xiao Tai Hiyap telah datang cepat payang suhu kalian keluar agar penyakitnya bisa diperiksa oleh Xiao Tai Hiyap kedua bocah itu mengiakan mereka sapu sekejap wajah ketiga orang itu dengan sorot mati tajam kemudian perlahan dua berjalan masuk ke balik batu di balik batu cadas itu pasti sudah diatur sesuatu yang lihai Buye Toti yang segera membatin karena itu mereka tidak izinkan kami sekalian masuk ke dalam Xiao Ling serta Sun Putsia pun mempunyai kecurigaan ke sana meski begitu mereka tetap bersabar dan tidak buka suara rupanya Sun Seng dapat menebak kecurigaan Xiao Ling sekalian ia mendehem dan segera berkata penyakit dari Toa Ko serta Sute kami sangat parah keadaan gua porak-poranda tidak karuhan kami merasa kurang leluasa untuk mengundang Cui sekalian duduk di dalam gua HMM mungkin saja di situ ada apa duanya batin Sun Putsia tapi di luar di alantes tertawa terbahak dua haah haah kami datang kemari adalah untuk memeriksa penyakit dari kakak serta adikmu masuk ke dalam gua atau tidak itu bukan urusan penting Sun Seng tertawa hambar dia pun tidak banyak bicara lagi kurang lebih seperminum teh kemudian tampaklah dua orang bocah berbaju hijau sambil menyoren pedang menggotong keluar sebuah tandu lemas yang terbuat dari rotan di atas ranjang rotan tadi berbaring seorang pelajar berbaju biru yang berwajah hijau kekuning duaan seperti halnya dengan wajah kedua orang bocah itu turunkan ke bawah perintah Sun Seng kedua orang bocah berbaju hijau itu segera turunkan pembaringan rotan tadi ke atas tanah kemudian mundur lima dipa ke belakang waktu itu pelajar berbaju biru tadi berbaring dengan mat terpejam rapat dua rupanya ia sedang tertidur pulas siaoling memandang sekejap wajahnya lalu seraya menoleh ke arah Sun Seng ujarnya saudara ini adalah pemimpin dari lem hinggo hiong wotak kami kiu kiam sin hoan atau sembilan pedang gelang sakti adanya kiranya pemimpin dari lima rasul maaf kami ini bukan saja mempunyai kecerdasan yang lebih kami sekalian bahkan ilmu silatnya jauh di atas kami semua sembilan belah pedang peneraknya bisa menjagal harimau dari seratus tindak sepasang gelang saktinya bisa merontokkan burung yang terbang sepuluh tombak di tengah udara oleh sebab itu ia dikenal orang sebagai sembilan pedang gelang sakti sungguh tak nyana manusia gagah seperti dia ternyata harus menderita penyakit yang begitu parah terhadap soal pembicaraan siauling boleh dibilang sama sekali tak berpengalaman melihat tio cuyeo pejamkan matu tak sadar ia jadi bingung dan tak tahu apa yang harus dilakukan siaul tay hiap lebih baik kau tanyakan dahulu keadaan sakit dari tio heng ini kata buyeo yang sambil mendehem memang seharusnya demikian sinar matanya beralih ke arah sunseng dan menambahkan apakah kakakmu selalu berada dalam keadaan tidak sadar sunseng menjeleng dia jadi geladan terhadap saudara sendiri pun tidak kenal maka dari itu dalam keadaan terpaksa cahai totok jalan darahnya bila bila ingin mengetahui keadaan sakitnya kita harus bebaskan dahulu jalan darahnya yang tertotok saran siauling sunseng ragu dua ia termenung sebentar lalu berkata pada saat ini kesadarannya telah kacau dan hilang seandainya jalan darahnya kita bebaskan apakah tidak takut kalau ia turun tangan melukai orang mula dua siauling tertegun oleh ucapan tersebut tetapi dengan cepat menjawab tidak mengapa asal sedikit lebih berhati dua rasanya sudah cukup hiyan te berdua harap berhati dua pesan sunseng kemudian sambil memandang sekejap ke arah chai wia serta tian tiong goan setelah itu dia baru bebaskan jalan darah tio cuye oe yang tertotok tampak seorang syiti itu membuka matanya lebar dua dipandangnya sekejap beberapa orang itu kemudian berontak seakan dua mau bangkit berdiri tetapi beberapa jalan darah yang ada di lengan serta kakinya masih tertotok oleh karena itu walaupun dia ingin bangkit namun tiada tenaga sama sekali untuk melaksanakan jalan darah pingsannya telah ku bebaskan bisik sunseng ehm alangkah baiknya kalau semua jalan darah di tubuhnya dibebaskan agar siau te bisa segera periksa denyutan adinya bebaskan jalan darah di lengan serta kakinya siau kering sama sekali tidak mengerti apakah urat nadi seseorang bisa diperiksa atau tidak setelah jalan darah di lengannya tertotok namun ucapan telah diutarakan terpaksa ia mengangguk tidak salah jalan darah di lengannya harus dibebaskan lebih dulu kalau begitu berhati dua lah siau tay hiap sambil berseru tangannya bergerak cepat membebaskan jalan darah di lengan tio cuy kemudian buru dua loncat mundur tiga langkah ke belakang diam dua siau ling mengempos tenaga dalamnya memperlihatkan reaksi orang syiti itu tampak tio cuy oe mengulet lalu bangun duduk bagaimana keadaan sakit anda tegur siau ling kemudian setelah menenangkan hatinya siapa kau tegur tio cuy oe sambil menatap wajah lawannya dengan tajam cai hei siau ling hee kiranya kau adalah siau ling selamat berjumpa sadar sekali pikirannya pikir siau ling sama sekali tidak menunjukkan tanda sedang sakit sementara otaknya sedang berputar mendadak pergelangan kirinya mengencang dan urat nadinya sudah dicengkeram oleh tio cuy oe siau ling segera salurkan hawa murninya untuk melindungi nadi kemudian sambil tertawa tegurnya segar sekali ingatanmu kawan tampak tangan kanan tio cuy oe tiba dua diayun kemuka menghantam dada siau ling serangan itu membawa deruan angin yang tajam serta daya tekanan yang luar biasa cepat dua si anak muda itu ayun tangan kanan menangkis chai hei memperoleh undangan dari adik saudara untuk datang memeriksa penyakit yang diderita tio heng beberapa kali tio tertotok maka setiap kali badannya roboh kembali ke atas pembaringan sekalipun begitu serangan pada tangan kanannya tetap ganas dan dasyat semua hantaman mengancam tempat berbahaya di depan dadanya siau ling sesudah pergelangan kiri si anak muda itu dicengkeram dengan tangan kirinya maka jarak kedua belah pihak boleh dibilang cuma terpaut beberapa depas saja siau ling pun tidak melancarkan serangan balasan setiap kali telapatnya selalu berputar menangkis setiap serangan serta ancaman yang datang dari Tio Cuye Oe dengan demikian maka untuk sementara waktu kedua belah pihak masih tetap bertahan dalam sekejap metu siau ling telah punahkan 11 jurus serangan dasyat dari Tio Cuye Oe sementara itu sunput sia yang ada di sisi kalangan mengikuti jalannya pertempuran itu dengan metem melotot dia merasa betapa serangan dari Tio Cuye Oe kian lama kian bertambah dasyat dan telengas tanpa sadar ia jadi curiga pikirnya seandainya jenbok hang mengatur siasat licik denegan suruh orang itu pura dua sakit lalu memancing kedatangan siau ling kemari maka keadaan kami teramat bahaya apalagi kalau dia sudah persiapkan orang berpikir demikian segera teriaknya dengan suara lantang saudara siau hati dua cepat totok jalan darahnya sesudah saling bergebrak sebanyak belasan jurus siau ling sendiri pun merasakan keadaannya kurang beres dia merasakan urat nadipada pergelangan kirinya yang dicengkeram kian lama kian bertambah kencang dan dia mulai merasa tidak tahan pemuda ini sadar bila jalan darahnya tercengkeram hilangnya daya kemampuannya untuk melawan musuh bahkan ada kemungkinan bakal terluka di tangannya mendengar teriakan dari pengemis tua dia tidak sungkan dua lagi serangan balasan segera dilancarkan dan sekali totok diahajar bahu Tio Chuyo serangan ini cukup berat datangnya seketika itu juga Tio Chuyo merasakan sekujur badannya kaku ia tak bertenaga untuk melancarkan serangan lagi sambil mengedorkan cengkeramannya dia roboh ke belakang Siao Tai Hiap kau tidak terluka bukan tegur sung cepat kemudian sambil melirik sekejap toakonya ia bertanya lebih jauh apakah Siao Tai Hiap menotok jalan darahnya kembali sedikit pun tidak salah itu berarti kita tak akan berhasil memeriksa denyutan nadinya keadaan memang demikian terpaksa Chai He harus mencari akan lain seraya berkata diam dua ia totok jalan darah di lengan Tio Chuyo kemudian tangan kanannya mencengkeram pergelangan tangan kiri orang itu tampak denyutan nadinya sangat lambat mungkin hal itu disebabkan karena jalan darah pada lengannya tertotok kecuali itu Siao Ling tak berhasil menemukan tanda dua aneh lainnya Siao Tai Hiap bagaimana denyutan nadi orang ini terdengar Bu Ye To Tiang bertanya dari pemeriksaan tadi Siao Ling tidak berhasil menemukan perubahan apapun namun dalam keadaan yang mendesak terpaksa sahutnya denyutan nadi orang ini tidak tetap jelas menunjukkan tanda dua menderita penyakit Sun Seng menghela napas panjang sambil angkat kepalanya memandang cuaca ia berkata To kami sudah sehari semalam menderita penyakit aneh itu untuk mencari Siao Tai Hiap telah kehilangan waktu selama 4-5 jam lagi apalagi ucapan dari orang yang meninggalkan surat itu tidak salah maka hingga kini cuma tinggal 7-8 jam saja kesempatan untuk hidup baginya Cai Hai akan berusaha keras menyembuhkan sakitnya rupanya Siao Tai Hiap belum berhasil juga menemukan sesuatu tanda pada penyakit To Ako selatian Tionggoan dari samping sambil melirik sekejap saudaranya HMMM Sun Put Sia mendengus dingin kalau sakit yang diderita saudaramu cuma penyakit biasa saja saudaramu tak nanti pergi mengundang kehadiran Siao Tai Hiap sedikit pun tidak salah buru dua Sun Seng menyambung seraya menjura dalam dua saudaraku ini masih muda dan tak tahu urusan bila mana ucapannya menyinggung perasaan cuy sekalian disini hengte mewakili dirinya mohon maaf menghadapi orang yang menderita sakit aneh ini Siao Ling benar dua dibikin gelagapan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan segera ujarnya penyakit yang diderita saudara kalian memang luar biasa dan berbeda dengan penyakit dua lain chai hendak rundingkan dahulu persoalan ini dengan bu ye to tiang kemudian baru tentukan penyakit aneh apakah yang sudah diaderita meskipun chai tidak mengerti akan ilmu pertabiban tetapi kalau dibicarakan dengan kemampuan to aku boleh dikata ilmu silatnya telah mencapai pada taraf tidak mempan terhadap penyakit apapun siapa sangka secara tiba dua ia terserang mungkin ada orang sengaja mencelakai dirinya penyakit yang diderita saudaramu memang patut dicurigai kalau begitu terpaksa kami harus merepotkan kalian berdua sambil membawa chai wii serta tiong guan ia mundur satu tombak kebelakang dan duduk bersilah di situ siauling menyapu sekejap wajah kedua orang bocah berbaju hijau itu lalu katanya pula kalian mundurlah sedikit kebelakang chai hendak merundingkan keadaan majikan kalian dengan diri toot yang kedua orang bocah berbaju hijau itu saling bertukar pandangan kemudian bersama dua mundur lima langkah kebelakang setelah kedua orang itu berlalu siauling baru berkata kepada bu ye toot yang siaul tebenar dua tidak mengerti akan ilmu pertabiban tak ku ketahui penyakit apa yang sebenarnya diderita orang ini bagaimana kalau toot yang yang memeriksanya bu ye toot yang mengangguk dia pegang urat nadi pada pergelangan kiri untuk diperiksa kemudian dengan alis berkerut ujarnya pintu rasa dia tidak ada tanda dua menderita sakit apakah orang ini sedang pura dua sakit aku rasa dia telah terluka pembicaraan mereka berdua dilakukan dengan suara yang amat lirih sehingga dua orang bocah berbaju hijau yang memperhatikan secara diam dua tak sanggup mengetahui sesuatu apapun apakah toot yang mempunyai care untuk mengobatinya tanya siauling pincau hanya bisa membuat resep sesuai dengan hasil pemeriksaan nadi bisakah manjur sukar dikatakan aai entah siapa yang telah bergurau dengan kita bukan saja telah meninggalkan peringatan bahkan menuding diriku yang bisa sembuhkan penyakit ini dan yang aneh lagi ternyata lem hang go hiong begitu mempercayai ucapannya kalau orang yang meninggalkan surat itu ada maksud hendak membantu dirimu untuk menaklukan lem hang go hiong dia pasti akan membantu kita secara diam dua hingga kini belum ada sesuatu gerak gerik apapun mungkin dia sengaja hendak mengacau kita pincau sekarang adalah membuat dahulu sebuah resep lalu suruhlah mereka tunggu sejenak kalau tidak ada reaksi juga maka kaulah yang membuat sebuah resep menuntut petunjukan sekalipun tidak berhasil melukai luka dalamnya sedikit banyak tidak sampai mencelakai jiwanya mengikuti keadaan yang ada saat ini aku rasa terpaksa kita harus bertindak demikian dalam pada itu sun seng sekalian yang telah mengundurkan diri sejauh satu sedang bersemedi namun secara diam dua mereka perhatikan setiap gerak gerik dari siauling ketika dilihatnya pemuda itu sedang bicara berbisik dua dengan bu yang seakan dua sedang merundingkan penyakit dari tio cuye oe terpaksa mereka menunggu dengan sabar siapa sangka setengah jam sudah lewat tanpa menemukan gerak gerik apapun dari siauling akhirnya dia tidak sabar lagi dan segera maju ke depan dengan langkah lebar serunya seraya menjura lima bersaudara dari lem telah membuktikan ketulusan hati kami semoga siaul tai hiap suka turun tangan menyembuhkan penyakit yang diderita to aku kami dalam hati siauling betul dua tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika itu namun di luar ia tetap berlagak tenang menurut denyutan nadi kakak kalian rupanya dia tidak menderita penyakit tidak menderita penyakit serusit telapak pembetut sukma Sun Seng dengan hati terperanjat lalu kenapa dia rupanya menderita luka dalam yang parah kejadian yang sebenarnya cah tidak begitu jelas kata Sun Seng setelah termenung sejenak ketika aku tiba kembali di sini penyakit dan to aku kami sedang kumat bagaimana caranya sampai dia menderita penyakit aneh seperti itu ataukah dia cuma menderita luka dalam cah tidak mengetahuinya kenapa aku tidak tanyakan keadaan penyakitnya lebih dulu pikir pemuda kita sinar matanya segera beralih memandang sekejap ke arah dua orang bocah berbaju hijau itu apakah kedua orang murid kakak kalian pun tidak tahu kejadian yang sebenarnya Sun Seng segera ulapkan tangannya jauh itu segera mengiakan dan maju kemuka